Karena jarang sekali, bukan jarang sekali, makin sedikit kesini-kesini ya Kooperasi yang memang prosesnya sejenuin itu, seasli itu, sebenar itu Karena memang kooperasi aslinya ya prosesnya harusnya begitu Yang lebih banyak dikenal adalah kooperasi simpan pinjam Entah mengapa, kok terus kooperasi lebih banyak larinya ke situ Mungkin karena tujuannya adalah untuk membangun kemandirian dalam akses modal dulu, mungkin begitu Tetapi kemudian perkembangannya menjadi orang menjadi menyamakan antara kooperasi dengan simpan pinjam Padahal kooperasi itu padanannya apa kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak Kooperasi itu padanannya ya dengan segala jenis usaha Kalau kooperasi itu dilihat sebagai badan hukum, maka padanannya adalah PT Kan PT jenis usahanya apa saja kan ya Pak Bu Jadi begitu pula kooperasi, kooperasi itu jenis usahanya ya bisa apa saja Dari produksi peniti sampai produksi sawat terbang, dari mulai jualan sayur sampai jualan pulau Ya bisa pakai kooperasi kalau mau ya Mau menyediakan listrik dengan kooperasi ya Amerika listrik disediakan oleh kooperasi Amerika yang katanya negara kapitalis itu listrik, rumah sakit, banyak yang pakai kooperasi Di New Zealand itu sebagai penyedia produk berbasis susu terbesar di dunia Salah satunya adalah New Zealand dan India Dua-duanya produksi susu, produsen dairy foodsnya itu Jadi pangan berbasis susu itu Baik di New Zealand maupun di India dipuasai oleh kooperasi Di New Zealand